Halo, penutup SG, ini rumah yang sedang hangat-hangat dibicarakan. Mau lihat? Silahkan. Alhamdulillah, wa syukurillah Bismillah, dari rumah Gala. Udah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Halo, bang, bang. Gala suka? Gala suka gak bapanya? Hei, suka? Tak. Suka. Bismillah ya. Bismillah. Bismillah ya. Semoga bisa kembali ya. Oke. Halo, Sobat Fakta Bang Pin. Temu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Nah, ini adalah transaksi rumah untuk Gala Sky. Karena hari ini rumah itu akan dibayar. Setelah dibayar, maka akan direnovasi. Dan pada hari ini juga akan diselenggarakan selamatan untuk ulang tahun Vanessa Angel di rumah ini. Dan Haji Faisal pun kemudian menunjukkan penampakan di dalam rumah Gala yang memang masih perlu direnovasi. Ada yang bocor-bocor sedikit di situ. Dan juga Haji Faisal menunjukkan kamar dari Gala Sky dan juga pengasuhnya. Nah, bagaimanakah bagian dalam rumah ini ditunjukkan oleh Haji Faisal? Yuk kita simak saja. Kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap berhentikan jarimu. Ini rumah yang sedang hangat-hangat dibicarakan. Mau lihat? Silakan. Alhamdulillah, kondisi seperti inilah. Ya, namanya rumah. Sudah beberapa waktu ditinggal. Sekarang kita beli, mau kita renovasi sedikit. Ya, mudah-mudahan semuanya perjalanan secara. Ya, boleh. Silakan. Silakan. Ini sudah saya berambilkan rencana. InsyaAllah malah sini. Saya akan mengundang 30 atau 40 anak yatim memberdoa bersama. Karena kebetulan hari ini adalah hari... Apa? Hari ini kebetulan hari kelahiran Al-Mahum orang tuanya. Kalah. Kay? Jadi, misalnya mau saya panggil anak yatim berdoa. Nah, memang rumah Galaskai itu terdiri dari dua lantai dan cukup luas. Ada kamar mandi di bawah. Sementara untuk kamar Galaskai sendiri ada di lantai dua dan juga kamar pengasuhnya juga ada di lantai dua. Hal ini juga dijelaskan oleh Haji Faisal. Haji Faisal juga berkomitmen akan merenovasi rumah itu bersama dengan Ibu Anggi. Ibu Anggi adalah orang yang memberikan hadiah mobil untuk Fuji. Nah, ini adalah Ibu Anggi dan Haji Faisal serta Marissa Ica yang memang memilihkan rumah ini untuk Galaskai. Rumah ini juga masih satu kluster atau satu blok dengan rumah yang ditinggali oleh Vanessa Angel saat meninggal dan rumah itu masih ngontrak. Terima kasih telah menonton! Kamar segera jalan yang mana? Insya Allah, nanti ya menyesuaikan mobil ke kamar gue. Janganlah. Oh, ini adalah kamar segera jalan? Ya. Mungkin nanti akan ada pendekor apa? Ini dekor yang memerlukan biaya yang banyak nih. Misalnya kan rumah kosong. Arak pasti tersendirinya sih apa pekalan untuk nanti jalan itu? Mungkin apa? Biasa kan anaknya suka gambar-gambar apa, kartun, mungkin dari kaki tersendiri punya keunikan untuk cucu dan cintanya gitu. Ya, itu nanti saya lihat kesukaannya apa, segala nanti di dekor-dekor lah, di dinding-dinding. Nah, ini bagiannya apa? Itu bagian dapur, dapurnya masih berantakan nggak usah lah kalau berantakan? Berarti untuk itu bagian dapur? Ya. Nah, Pak Besar. Ini kan apa? Ini mau saya ganti. Orang jernih ini mau diganti ya? Iya, ini kan kamu lihat tuh. Ini bocor kan? Bocor. Ini juga. Bocor. Jadi insya Allah, mudah-mudahan ini malah saya dap. Itu orang jernih. Ini juga. Ini juga. Ini memerlukan waktu. Sebulan atau dua bulan. Untuk anggaran tersendiri, Pak Bikram, mungkin bisa dibuat-bubatnya. Apa? Untuk anggaran tersendiri, total habis kekurang berapa? Ya, mungkin bisa menghabiskan 2, 9 lebih kali ya. Hampir 3, eh? Hampir. Itu lihat biaya nanti remoknya. Tapi kami sudah menyiapkan anggaran sekitar 2, 9 sampai 3 itu sudah kami siapkan. Artinya saya sama Ibu Anggi, kekurangan-kekurangannya itu sudah menyiapkan tambahannya. Berarti kemungkinan itu yang masih sudah ada donasi ya kemarin? Dan juga bulan dengan? Iya, donasi kan. Kalau donasi kan jelas keluar masuknya, artinya disitu kan tertulis. Jadi kekurangannya nanti saya dan Ibu Anggi kemarin kalau sudah kekurangan, Pak Bikram, kita tambah saja. Ya, siap Pak Bikram, bilang saya. Oke, mantap. Wancara hari ini akan habis terang acara seperti apa, Pak Bikram, Pak Bikram, Pak Bikram? Apa? Untuk hari ini seperti apa mungkin? Sebenarnya acara hari ini kan kemarin baru lewat mulut aja deal-nya rumah ini sebenarnya lewat mulut aja. Jadi hari ini transaksi. Karena sudah tidak ada lagi persoalan. Kalau lewat telepon semuanya itu sudah deal-nya. Tidak ada lagi permasalahan. Sehingga tentu saya memerlukan mendatangkan notaris, terus yang punya kuasa rumah, terus yang seperti Icah, seperti Ibu Anggi, tentu saya harus terbuka, kita harus transparan supaya jangan ada liar lagi nanti beritanya. Ya maklumlah sekarang kami lebih terhatiin, jadi saya maunya jelas semuanya, nanti fitnah lagi saya, saya mau mengembalikan. Gaklah? Gaklah apa tinggal di sini? Mau? Iya. Opanya di sana. Gaklah apa tinggal di sini? Iya. Gaklah suka? Gaklah suka kan umpanya? Hei suka? Kak! Suka! Bismillah yaa. Bismillah. Bismillah yaa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa kembali yaa. Oke?